hai oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast lagi eh dimana podcast kayaknya udah terlalu banyak sih di channel ini tapi lebih banyak tutorial ya nggak papa dan ya intinya di podcast ini saya akan membahas sedikit tentang layar shadow atau mungkin layar burn-in di Android deh jadi apa itu layar burn-in atau shadow kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya ya atau mungkin bagaimana cara mencegahnya ya dan ya di awal-awal ini mungkin disini saya akan menjelaskan dulu apa itu shadow ya saya pikir itu awalnya seru itu bayangan Pak jadi ya kalau misalnya dibilang layarnya serobati layarnya tuh kalau misalnya teks itu ada bayangannya gitu ada bayangan hitam gitu atau apa yang namanya shadow gitu kan dan ternyata shadow itu adalah apa sih kayak panel senyum panel apa yang namanya jadi kalau misalnya layar itu kan apalagi layar amoled deh biasanya shadow ini terjadi pada layar amoled bukan layar IPS jadi kalau misalnya kalian mau beli HP silahkan aja beli yang IPS ya tapi kalau misalnya kalian bisa rawat HPnya ya bisa-bisa aja gitu contohnya gimana Bang layar IPS contohnya adalah iPhone ya kalau misalnya layar amoled itu contohnya adalah Samsung ya dan kalau misalnya Samsung ini jujur HP saya tuh layar amoled tapi Alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi shadow ya mungkin karena ya itu tadi ya mungkin nantilah saya akan jelasin di menit berikutnya gitu ya atau mungkin ya nanti aja ya pokoknya masih di video ini dan sebenarnya shadow ini terjadi karena ya mungkin karena ada apa sih kayak panel semisnya kayak sel gitu jadi ibaratkannya layar ini tuh adalah misalnya terdiri dari banyak sel gitu ya jadi ini tuh ada misalnya selnya tuh banyak ya kan dan apa sih kayak ada tiga jenis sel jadi ada jenisnya tuh yang warna merah yang warna hijau semua warna biru ya seperti biasa biasa RGB lah ya pokoknya red green blue dan kalau misalnya itu yang paling yang yang paling cepet rusak itu adalah yang warna biru ya atau mungkin blue yang warna biru itu biasanya nanti layarnya tuh akan ada apa sih warna kayak warna kebakar gitu apalagi kalau misalnya yang hijau atau mungkin yang hijau tambah biru atau mungkin kalau misalnya merah tambah hijau yang masih bagus itu biasanya jadi jadi ada pink gitu ya tapi enggak semuanya jadi pink gitu jadi kalau misalnya shadow itu dia kayak cuman beberapa koloni doang ya kan jadi enggak semuanya dan bentuknya juga nggak kotak gitu jadi enggak kayak piksel kalau bisa pikselkan kotak kalau misalnya satu komplek piksel ya bakal jadi gede juga gitu kotak tapi ini enggak kalau shadow ya karena ya mungkin ya panelnya atau mungkin selnya kali ya sebenarnya apa ya selnya gitu ya selnya ada yang mati yang birunya atau mungkin kalau misalnya yang green green sama yang biru mati biasanya saya juga enggak tahu jadi warna apa tapi kalau misalnya shadow itu ya terjadi kayak gitu ya dan dan pertanyaannya selesai kenapa sudah ini bisa terjadi ya dan jawabannya adalah karena kita tuh apa terlalu sering menyalakan layarnya gitu jadi kalau misalnya layarnya tuh atau mungkin HPnya tuh nggak dipakai gitu ya misalnya time outnya itu misalnya 30 menit jadi 30 menit dibiarkan aja gitu ya itu bisa jadi apa selby punya tuh bakal jadi cepat mati juga gitu cuman saya nggak tahu namanya punya apa tapi di sini saya nyebutnya sel aja ya selby ku dan kalau misalnya kalian menggunakan si brightnessnya tuh 100% gitu biasanya atau mungkin nggak baiknya tuh gede banget gitu jadi itu ya apa sih jadikan kalau misalnya yang namanya layar gitu atau mungkin lampu LED gitu kalau misalnya si cahayanya makin terang ya kan kalau misalnya cahayanya terang terang terus ya bisa putus juga kalau lampu ya dan iya kalau misalnya kalian mau cara mengatasinya sebenarnya gampang banget kalian bisa kalian bisa menggunakan software yang namanya burn in fix atau mungkin dicari aja lah di playstore atau mungkin nanti kalian bisa tonton tutorialnya di channel ini nanti saya akan upload juga dan ya jadi cukup segitu doang video podcastnya semoga kalian menambah informasi atau mungkin wawasan baru ya cuman kalau misalnya kurang jelas enggak apa-apa ya namanya juga cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan bukan teori nih ya maaf-maaf aja dan iya jadi cukup segitu lang video podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutupnya berkasihan dan thanks for watching bye bye